Tadi pagi Pak Presiden cukup jelas dan cukup tegas meminta PLN untuk segera melakukan recovery sistem kelistrikan di Jawa Barat, tinggal Jawa Barat dan DKI ya. Dan ini Pak Jokowi mengatakan harus sesegera mungkin, cara apapun harus PLN lakukan untuk bisa segera melayani masyarakat. Kemudian secara tegas pula Pak Presiden meminta kepada Direksi dan Manajemen untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan yang konkret agar peristiwa kejadian hari Minggu ini tidak terulang kembali. Terjadi lagi, saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tetapi juga banyak hal di luar PLN yang terutama konsumen sangat diberikan. Pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simple-simple saja. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang kurang, yang belah-belahan saja, sehingga bisa diselesaikan masalah dan tidak terjadi lagi ke masa-masa yang terhadap. Kita silakan. Terima kasih. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden yang benar-benar hadir dan atas nama Direksi kami mohon maaf atas kejadian hari Minggu 4 Agustus 2019. Saya ingin mengucapkan bahwa pada sistem kelistrikan di Jawa Bali ini terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan sistem selatan, di mana sistem transmisi ini ada masing-masing adalah dua sirkit. Jadi dua sirkit di utara dan dua sirkit di selatan. Jadi ada totalnya adalah empat sirkit atau empat jaringan yang menjadi backbone, yaitu jaringan 500 kafe, Bapak. Jaringan 500 kafe, yaitu kalau dari utara adalah Rembang, kemudian Ungaran, Mandirajan. Dan kemudian yang selatan adalah dari Kediri, Pedan, Kasugian, dan kemudian Tasik. Dua-duanya adalah 500 kafe, dua sirkit. Nah, kemudian yang terjadi pada hari Minggu, posisinya adalah sebagai berikut Pak. Jadi pada utara, di utara, pada titik di jaringan Ungaran, Pemalang, itu di Kecamatan Gunung Pati terjadi gangguan. Di mana gangguan pertama terjadi pada pukul 11.08 dan kemudian sirkit yang kedua juga mengalami gangguan. Jadi dua lain terjadi gangguan. Nah, kemudian secara otomatis, pasokan listrik dari timur ke barat ini dalam rangka efisiensi, Bapak. Jadi pasokan listrik murah itu ditransfer dari timur ke barat. Nah, salah satu mitigasi yang telah dilakukan oleh kami dalam hal ini di RUPTL adalah membangun PLTU-PLTU yang dalam hal ini murah ada di pusat beban yaitu di wilayah barat. Nah, itu sekarang sedang berjalan. Salah satunya yang sudah akan beroperasi COD pada tahun ini adalah Jawa 7, Bapak. Seribu mega akan masuk di tahun 2019 ini dan kemudian 2020 seribu mega lagi. Dan selanjutnya 2023 akan ada seribu mega dari Suralaya 9 dan kemudian 2024 seribu mega lagi Suralaya 10. Nah, dari kondisi seperti itu, maka secara otomatis transfer daya dari timur ke barat itu sebasar 2000 mega, itu kemudian pindah jalur, Pak, menuju ke jalur selatan. Nah, pada waktu hari minggu, ini sudah menjadi satu rutin, Pak, hari minggu itu beban rendah, sehingga kami PLN melakukan perbaikan-perbaikan atau pemeliharaan jaringan. Nah, kemudian yang dipelihara adalah yang di selatan, Pak, di Kediri, Pedan, dan Kasugian itu dilakukan pemeliharaan. Satu sirkit, sirkit yang pertama, sehingga itu tinggal satu sirkit saja. Pada waktu pindah dari Ungaran kemudian ke Pedan dan kemudian ke Kasugian dan Tasik, inilah kemudian membuat goncangan di dalam sistem. Nah, goncangan ini kemudian secara proteksi, secara pengamanan, sistem ini kemudian melepas, Pak. Nah, yang dilepas adalah Kasugian dan Tasik. Jadi Kasugian dan Tasik kemudian melepas dari sistem, sehingga aliran dari pasokan daya dari timur ke barat mengalami putus. Di timur masih bertegangan, Pak, jadi pada pukul 11.48, itu kondisi sistem kelistrikan di Jawa Timur dan Bali, dan kemudian daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah normal, Pak. Nah, kemudian karena lepas, maka tegangan turun, Pak. Nah, karena tegangan turun, maka secara proteksi pembangkit-pembangkit yang ada di sistem barat, itu mengalami proteksi melepaskan diri dari sistem. Karena frekuensinya kemudian drop sampai mencapai 46 Hz, dan kemudian ini secara proteksi ke sistem mesin-mesin pembangkit melepaskan diri. Nah, dari melepaskan diri inilah kemudian upaya dilakukan PLN adalah memaksimalkan bagaimana perbaikan atau proses transfer dari timur ke barat itu tetap berjalan. Sedikit demi sedikit berjalan waktu, Pak. Dan kemudian memang kami mohon maaf, Pak, prosesnya lambat. Kami akui, Pak, prosesnya lambat. Kami mengharapkan sebenarnya sudah masuk untuk ke Suralaya kembali, masih dalam posisi hot start, artinya kalau PLTU masih bertegangan sedikit, kemudian tidak mati sama sekali, dia tidak dalam kondisi dingin. Sehingga hanya memerlukan waktu 4 jam untuk kemudian di start kembali. Nah, kejadiannya adalah kemarin masuk ke Saguling, kemudian Saguling dihidupkan. Nah, dari Saguling dihidupkan ini sudah pada pukul 14, Pak. Nah, Saguling ini memiliki peran untuk menstabilkan daya dan tegangan. Karena sistem di Jawa Bali ini kemudian pada waktu kondisi emergensi sangat memerlukan pembangkit-membangkit yang memiliki peran menstabilkan daya dan tegangan. Kemudian dari Saguling, kemudian masuk ke Cibinong, kemudian ke Depok, dan kemudian masuk ke Gandul. Nah, dari Gandul ini, pasokan daya kemudian ditransfer menuju ke Balaraja dan ke Suralaya. Namun posisinya memang sudah cukup lama, Pak. Sehingga masuk ke Suralaya, posisinya sudah cold start. Jadi mesin sudah dingin, Pak. Nah, mesin sudah dingin sehingga sampai saat ini yang kami prediksikan, kami bisa memulihkan dalam waktu 4 jam dengan beroperasinya PLTU Suralaya, yaitu 2.800 Mega di sana, yang cukup untuk memasok sistem Jawa Barat dan Banten, kemudian menjadi mundur, Bapak. Karena baru tadi pagi pukul 3, artinya lebih dari 8 jam karena sudah masuk dingin, ini baru masuk 1, Bapak, 400 Mega, yaitu unit 3. Nah, kemudian dari Gandul, pasokan menuju ke Muara Karang, dan kemudian ke Priuk. Nah, Priuk dan Muara Karang memang secara sistem mendukung DKI, Bapak. Mendukung kelistrikan DKI, dan tipe pembangkit PLTGU Priuk dan Muara Karang ini adalah cepat untuk start. Jadi memang dirancang cepat untuk beroperasi kembali. Nah, dari Priuk dan Muara Karang ini baru sampai ke Priuk dan Muara Karang itu pukul 18, Bapak. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari kami pantau di dalam masyarakat, pelanggan, ada yang sudah masuk di pukul 19, ada yang 20, 21, dan 22. Karena bertahap, Bapak, bertahap. Karena apa? Karena kami pada waktu kondisi emergensi, sistem harus dijaga secara tegangan maupun secara frekuensi. Karena kalau frekuensinya turun, maka pembangkit-pembangkit yang sudah beroperasi dikhawatirkan akan lepas kembali. Jadi memang ini salah satu yang sangat hati-hati pada kondisi emergensi, karena pada waktu semuanya turun, maka kami harus menghidupkan satu per satu dengan cermat dan hati-hati. Nah, jadi memang proses kami mengakui, Bapak, kami di dalam proses kami ada beberapa hal yang kami harus pangkas di dalam penormalan kembali. Terutama cascading berkaitan dengan mulainya dari 500 kafe, turun ke 150 kafe, kemudian masuk ke 20 kafe, ini masuk ke distribusi dan masuk ke jaringan pelanggan. Dan ini merupakan ada cascading antara peran penyaluran dan peran distribusi. Nah, inilah Pak, kami mohon maaf karena cascading inilah yang kami sekarang mengakui bahwa ini akan kami pangkas, kami akan satukan menjadi advance control center yang akan mengkombine antara penyaluran dan distribusi dari 150 ke 20 kafe. Nah, itulah mungkin mudah-mudahan dengan perbaikan ini nanti, mudah-mudahan ini bisa lebih baik dalam rangka kecepatan. Namun yang tadi kami sampaikan bahwa antara utara dengan selatan, kami di dalam RKAP maupun di dalam RUPTL telah memasukkan, Bapak, perkuatan jaringan transmisi, khususnya membuat redundant, Pak, untuk sistem utara maupun sistem selatan. Dan itu sudah masuk di dalam RUPTL dan sudah masuk di dalam RKAP, Bapak. Demikian kira-kira, Bapak, penjelasan sehingga. Ya, pertanyaan saya, tadi penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya, ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahwa akan kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu. Artinya pekerjaan jaringan ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul mengertikan kita semuanya. Mohon izin menambahkan, boleh, Bapak. Tadi yang Bapak sampaikan mengenai kalkulasi. Kami memiliki ketentuan, Bapak, N-1, kemudian paling emergensinya adalah N-1-1. N itu adalah jumlah sirkuit, Bapak. Di dalam sistem yang masuk tadi, utara dan selatan, tadi ada dua sirkuit di utara. Dan dua sirkuit di selatan, ada jumlahnya empat. Kemudian dua hilang, Pak, secara tiba-tiba. Jadi menjadi N-2. Kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan. Jadi N-1 artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah satu lain, yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus, Bapak. Memang ini yang secara teknologi nanti kami akan investigasi lebih lanjut, Bapak. Berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut. Dan mudah-mudahan nanti inilah yang dari sisi keteknisan akan menjadi improvement ke depan. Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup, segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar yang terjadi, sekarang lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.